Sekarang zaman udah beda, bukan itu lagi tontonannya, boy band, group band. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, wuh cara ngomongnya, cara gaulnya, penampilannya, pakaiannya. Ngomongnya aja lo so alay anak sekarang tuh. Pegel dengerin dia ngomong, mata melotot tidak hanya keluar kalau ngomong. Allah, gue, sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, gausah gitu, careless. Lo, gue, eh. Bapak lo sama bapak gue lain. Ngomong agak jelas. Jangan begitu dah, anak santri kagak pantas begitu. Mati sesuai kebiasaan. Kalau biasa ngomong begitu, ntar mati jadi begitu. Masuk dalam kubur, anak alay ditanya molekat, marah buka. Siapa Tuhan kamu? Kasih tau gak ya? Ya, anak alay tuh. Woman Nabi Uka, siapa Nabi kamu? Pengen tau aja apa tau banget? Anak alay. Malekat marah. Eh, masuk neraka loh. Neraka panas. Oh, neraka panas. Cius. Terus, gue harus bilang, wow gitu. Ya. Santri, tawa aja, tawa bu, tawa. Udah tengah hari mau ngapain lagi. Jangan salahin saya, jangan. Salahin panitia. Apa berani-beraninya ngudang ustadz PA begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahil ladhi amaruna wa aujabana bil'ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segenap para alim ulama, para kiai, para asatidah Yang belum subscribe, subscribe dulu ya Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir dan kumpul Dalam rangka acara akhirusanah pemberian syahada angkatan berapa sih itu Ya dah segitu dah Dan khutaman Al-Quran angkatan Pondok pesantren Al-Quran Nurul Furkan tahun 2018 M Garis Doyong 1439 Hijriah Ya miring sama Doyong dia-dia juga Mudah-mudahan kumpul kita semua hari ini mendapat berkah Amin ya Rabbal Para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia Waktu sudah menunjukkan jam 2 kurang 3 jam Udah rada siang yang enak kita baca doa langsung makan Setuju? Tuh yang ngomong setuju berarti udah kelaparan Alhamdulillah wa syukur lillah Hari ini kita berkumpul di pondok pesantren Nurul Furkan Kita bangga Para santri yang akan diwisuda Inilah cikal bakal penerus generasi yang akan datang Bahwa pondok pesantren Majelis Taklim Madrasah Jangan dipandang sebelah mata Jujur pak saya agak miris Sekarang ini pendidikan agama agak dianaktirikan Pelajaran agama di sekolah umum 2 jam dalam seminggu Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak Sementara pesantren Madrasah Majelis Taklim dipandang sebelah mata Justru inilah cikal bakal penerus generasi kita yang akan datang Di pesantren ini diajarkan agama Di pesantren ini diajarkan akhlak Diajarkan Al-Quran Lihat sekolah-sekolah yang lain Mohon maaf banyak sekolah umum yang masih banyak tawuran Anak-anak kita akhlaknya bobrok Dangkal imannya Kenapa banyak tawuran? Karena agamanya dangkal Maka saya lihat gak pernah ada pondok pesantren yang pada tawuran Benar? Saya belum pernah dengar Ada santri tawuran sama santri ono Gara-gara berebut beduk Gak ada Inilah agama yang ditanamkan lebih dulu Kenapa? Karena agama adalah regulation Regulation agama itu adalah aturan Berarti orang yang beragama Orang yang ngikutin aturan Kita Islam ada aturannya dalam Islam Mana? Rukun Islam Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji Diatur semua Kenapa? Karena Islam agama universal Mengatur dalam segi kehidupan apapun Hidup berumah tangga Bernegara Berbangsa Bermasyarakat Bahkan berpolitik Diajarkan dalam Islam Ketinggian kita ngomongin politik Agak paham Udah ajaran Islam yang kecil-kecil aja yang di rumah Sering kita lupain bu Tengok di rumah Masuk kamar mandi Islam ngajarin ada doanya Keluar kamar mandi ada doanya Ada akhlaknya diajarin Masuk kaki kiri keluar kaki kanan Mau makan selesai makan Ada doanya Adabnya makan diajarin Kalau makan satu nampan bertiga Ada pakai Apa adabnya ustaz? Pertama suapan kita kecilin Jangan gede-gede Yang kedua Lagi makan barang begitu Jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan Ngi lagi makan temen kita Kita liatin mukanya begini Orang kesinggung dong Lapor bener ini gua tuh Yang ketiga Emang jatah kita disitu udah rata Jagain aja disitu Maju mundur Situ aja udah Jangan punya temen kita Sebelah kita korek-korek Longsor jatahnya Ini ada-ada badapnya Masuk rumah Keluar rumah Ada doanya Tidur Bangun tidur Doanya ada Tidur sama suami Ada doanya bu Cuman jarang keburu kebaca Ada doanya Ini semua diatur dalam Islam Sampai adab akhlak Kita lagi kumpul barang sama temen Ngeriung lagi ngobrol Dengar suara kentut Islam ngajarin Yang denger kentut Disuruh pura-pura Kagak denger Maka kalau lagi kumpul barang sama temen Lagi ngobrol Dengar suara kentut Diam aja Jangan pakai ribut Rasain aja Ngorong-ngorong kan kita usil Siapa nih kentut Lu ya enak aja Lu kali rame Udah diem aja Maka diajarin Sampai kentut Adabnya ada Maka kalau kita ngaji Vicky Dalam Vicky Ada bab kentut Eh bener nih Bukan jorok Biar jelas Ada empat jenis kentut Kentut yang pertama Jenisnya suaranya gede Tapi baunya Kurang begitu bau Ada Menang suara doang Ada Yang kedua Jenis kentut Yang suaranya gak ada Tapi baunya Luar biasa Ada Yang ketiga Jenis kentut Yang keluarnya terpaksa Udah kita tahan Keluar juga Tiut Nah Itulah kentut yang keluar Terpaksa Yang keempat Yang parah Kentut ekstrim Suaranya gede Baunya luar biasa Kau bisa bau Pak Ustadz Iya dong Karena abis kentut Ada yang nyusul Yang nyusulnya itu Yang bikin bau Maka dalam bahasa Mandarin Disebut Cepirit Nah Itulah bahasa Mandarin Maka wali santri Jangan kecil hati Anak kita masukin ke madrasa Masukin ke majelis taklim Ke pesantren Guru saya pernah ngomong Pak Bu nanam padi Rumput pasti ngikut Tapi kalau tanam Rumput Padi bakalan luput Cari ilmu agama Insya Allah Dunia ngikut Berkah Iya dong Berkah Jadi Ustadz Jangan kan di kota Di kampung Berkah Benar Ada orang mati 7 hari 7 malam Nenteng besek Tahlilan Oh malam ke 7 Berdoa lagi tuh Ustadz Mudah-mudahan besok Ada yang mati lagi Berkah Luar biasa Bulan mauli Tiga bulan Nyambung Isi acara Nyambung lagi Isromirot Nyambung lagi Ramadan Nyambung lagi Selesai Ramadan Halal bihalal Nah bulan apit Yang ada Gak ada undangan sepi Bulan apit Siapa yang mengundang Yang hajatan gak ada Yang kawinan gak ada Alhamdulillah Ada aja Nenek-nenek mati 3 hari Cerama 7 hari Ada aja Alhamdulillah Nyambung Bu berkah Makanya Anak-anak santri Jangan kecil hati Kenapa Otak kita boleh Jerman Tapi hati tetap Mekah Kan begitu orang dulu Pernah ngomong Ini makanya Luar biasa Ini anak-anak muda Kita sekarang Luar biasa pak Kalau dimasukin Ke pesantren Madrasah Insya Allah Yakin Manfaat ilmu kita Jangan pada Kecil hati Ini kadang-kadang Kan ngenes Di kampung Ustadz Cuman satu Pas membayang maghrib Ustadz Pagi kondangan Nggak ada yang mimpin Shalat maghrib Main dorong-dorongan Lalu Udah ilu aja Lalu Tidak lagi Luar biasa lu Luar biasa Luar biasa luar Luar biasa luar biasa Jangan gua Luar biasa luar biasa Akhirnya sampai isa Begini-gini doang Tidak sampai yang maghrib Ada yang teriak Udah PRT PRT Kata RT Jangan-jangan gua RW ngomong Apalagi gua Anak muda Anak muda Anak muda Anak muda lagi berunding Aja berduaan di belakang Temen yang nanya Satu Lu bisa jadi imam Sebenarnya gua bisa Cuman gua kagak berani Kalau lu Kalau lu Nah kalau gua berani Cuman gua kagak bisa Terus bagaimana nih urusan Sekarang begini aja Bagi tugas Lu yang berani jadi imam Gua yang bisa di belakang Kalau lu salah Ntar gua benerin Pede banget yang berani Bang Maju baca patehak lancar Baca Ina azal Nak eder Ina azal Lahu Fi Laylatul Yang belakang Laylatul Laylatil Yang depan disalahin Dalam hatinya ngomong Iya gua berani doang ya Dia ikutin Yang belakang Laylatul Yang depan disalahin Marah Nengokok belakang lu Bagaimana sih Gua laylatul Lu laylatil Gua ngikutin laylatil Lu laylatul Lati banggara-gara Tula matil Banyak ngaji Jadi pesantren Anak pondok Mau ngaji Bisa Ini kadang-kadang kita Ngenes Kenapa Kalian ini generasi penerus Yang akan datang Kalau RT mati Besok pagi ada gantinya RW mati Besok pagi ada gantinya Lurah mati Camat mati Seminggu ada gantinya Presiden belum mati Udah banyak yang mau gantiin Tapi ustaz Kiai guru Ulama Masya Allah Sebulan dua bulan Setahun dua tahun Sepuluh tahun Belum tentu ada gantinya Maka pesantren lah Dididik dengan agama Dididik dengan akhlaknya Sekarang lihat pak Akhlak anak-anak kita Masya Allah Kenapa Karena dijajah Melalui tiga F Untuk menghancurkan Generasi muda kita Apa itu F yang pertama Fashion Dari pakaiannya dijajah Lihat jaman sekarang Perempuan Cewek Umur 19 tahun Pake kaos adenya Yang lima tahun Ketat macet Kaos ke atas kagak Ke bawah kagak Nah kalau orang India Bening-bening Ratu Jodha Rombongannya Pusernya cakep-cakep Bener bocah kampung Hitam Burik Bener garuk ngebul Pakai celana Celana wahai Wahai Iya dia mau gitu Kalau hawai Dari paha ke betis Itu hawai Dipakainya di pinggir pantai Tapi kalau wahai Dari betis ke atas Itu wahai Ngatasan lagi Hai hai Ngatasan lagi Aduh hai Gini kacau Dijajah pakaiannya Anak-anak kita ngeri Masya Allah Yang laki Rambutnya cakep Dimerahin Pertis kena kuah baso Mana pake anting Bukan emas Kawat Mending antingnya cakep Hadiah cikih Motor yang nge-track Motornya ninja RR Kenal potnya diganti Racing Itu kenal pot racing Ada merek R9 Itu R9 Yang keluaran sentul Lama keluaran ke mayoran Kerenan sentul Itu kalau menarik Terang-lang-lang-lang-lang-lang-lang Oh di betot Depan kepada nenek Maghrib Maghrib Waaah Nenek lagi solat maghrib Kaget denger suara motor Sampai salah Baca doa Inna sholati, wa Suzuki, wa Yamaha Nih gara-gara Naik moto Nih 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 kagak jelas Kenapa pak Bu anak-anak kita nih Anak muda tuh sifatnya hubu taklip Seneng niru Yang dia tonton Yang dia lihat Pengen dia tiru Itu sifat anak-anak ABG Dulu saya masih kecil Demen nonton film Batman Abis nonton film Batman Saya pengen jadi Batman Ambil kain sarung Ikat di leher Lompat dari atas meja Lari keliling kampung Batman Engkau idol aku Dulu Sekarang zaman udah beda Bukan itu lagi tontonannya Boy band Group band Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya Wow cara ngomongnya Cara gaulnya Pengenampilannya Pakaiannya Ngomongnya juga soalai Anak sekarang tuh Pegel dengerin dia ngomong Mata melotet Tidak hanya keluar Kalau ngomong Allah Gue Sebenernya sayang bingit sama lo Please deh gausah gitu Calus Lo gue And Bapak lo sama bapak gue lain Kacau Ngomong agak jelas Jangan begitu dah Anak santri Kagak pantas begitu Mati sesuai kebiasaan Kalau biasa ngomong begitu Ntar mati jadi begitu Masuk dalam kubur Anak alay ditanya Malaikat Marobu kak Siapa Tuhan kamu Kasih tau gak ya Ya Anak alay itu Woman nabi yuka Siapa nabi kamu Pengen tau aja Apa tau banget Anak alay Malaikat marah Eh masuk neraka loh Neraka panas Oh neraka panas Cius Terus gue harus bilang Wow gitu Ya Santri tawa aja Tawa bu Tawa Udah tengari mau ngapain lagi Jangan salahin saya Jangan Salahin panitia Apa berani-beraninya Ngudang ustadz PA Begini Aduh Ya Allah Ini satu semangat buat kita Anak-anak muda Bangga dong Sekarang tantangan berat Kalau bukan dengan ilmu Apa yang kita hadapin ke depannya Tanpa bekal ilmu Makanya ilmu itu Hidup dengan ilmu Bisa jadi muda Dengan ilmu Hidup jadi muda Orang kalau udah ilmunya gampang Hari ini kita buktiin Pakai ilmu Saya ngomong di panggung begini Kenapa Karena pakai ilmu Mana Ilmu teknologi Sound system Yang jauh bisa kedengeran Coba kalau gak ada ginian Lecet tenggorokan Saya pernah tablik akbar Ribuan jamaah di lapangan Saya ngecek son T12 Cek son Bapak ibu yang di pojok sana Kedengeran gak? Enggak Ya berarti kedengeran Ya orang dia nyaut kok Kan PA itu jamaah Saya nanya benar-benar Yang di sana kedengeran gak? Enggak Ya berarti kedengeran Ilmu nih Bikin hidup jadi muda Yang hari ini terjadi di luar negeri Di Amerika Bisa kita tahu Lewat mana Televisi Tahun 50-60 Nenek-nenek kita tuh Ngkong kita Berangkat haji ke Mekah Itu 6 bulan Pergi haji ke Mekah 6 bulan Naik kapal laut doang 6 bulan Orang udah pada lupa Dia baru pulang Kelamaan Adanya ilmu teknologi Jakarta Jeddah Pesawat 9 jam lebih sampai Kenapa? Ilmu bikin hidup jadi muda Orang ilmunya banyak Kalau salah naro Diomelin Apalagi yang gak ada ilmunya Mana buktinya? Tadi kori kita Ustaz Darwin Jangan kemana-mana Setelah yang Satu ini Pinggiran ada tulisannya Bersambung Lanjut ini Sampai jam berapa? Sampai asar Tangguh Sampai mati aja Terus Sampai mana tadi Barusan ini Bang? Hmm? Ilmu 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 Orang biar ilmunya banyak Kalau salah naro Diomelin Apalagi yang gak ada ilmunya Tadi kori Ustaz Darwin Boleh baca begitu Kenapa? Kori Tapi ketika jadi Imam sholat Itu kori Gak boleh bacanya Kayak tadi Ini mentang-mentang Kori internasional Sholat jadi Imam takbir Allah Baca pateha Bismillahirrahmanirrahim Lu makmum teriak Kelamaan lu mam Keloso dan makmum Biar kori internasional banget Kalau lagi jadi imam Tetap bacanya Murottal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Murottal Saya juga kori juga dulu Sekarang berubah jadi kuru Nggak juara kori tingkat ERT Saya Nggak sombong Pesertanya 4 orang waktu itu Yang tiga Nggak datang sakit Udah begitu ERT nyangkong saya Menang saya Ya Allah Orang biar ilmunya banyak Salah naro Diomelin Apalagi yang gak ada ilmunya Makanya kalau kita ngaji Ilmu ada Ibadah jadi benar Sekarang banyak orang Nggak ngerti ilmunya Cuma sekedar ikut-ikutan doang Akhirnya ujung-ujungnya Dia bangga Orang lain salah Dia doang yang benar Akhirnya bisanya Nyalahin mulu Lihat sekarang Masuk masjid Masuk musholat Jujur bang Sholat aja Udah banyak yang kagak Pakai ilmu Masuk masjid Sholat Ada yang takbir Nguhari tenaga dalam Alhamdulillah Allah 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 Ada yang takbirnya Keder Allah Lu bayang apa ngetrek Kalau sedakep ditaruh diatas Dada tinggi Kayak orang ampek Sholat kakinya Bekangkang lebar Kambing bisa lolos Dari belakang Ada aturannya dong Fiki ngajarin Sholat yang bagus Sedakep yang bagus Wawadu'uliyamin Ala shimal Meletakkan telapak tangan kanan Di punggung tangan kiri Naroknya sedakep Jangan diatas dada Jangan di bawah pusar Naroknya di bawah dada Diatas pusar Pas Tengah-tengah Laki-laki Dengan perempuan Berdiri dalam sholat Beda Kalau perempuan Sholat kakinya rapat Laki-laki lebar kakinya Sejengkal doang Gak boleh lebih Kenapa laki-laki Sholat kakinya Gak boleh rapat Kegencet Eh bener cius ini Ada sesuatu yang ganjel Perempuan sholat kakinya Gak boleh berkangkang lebar Kesian adem Seriwing-seriwing Ada aturannya semua Ini diajarin semua kita Makanya ilmu ada Saya pernah sholat disalahin Setelah saya sholat Dipanggil saya Bang Saya mau nanya sama abang Ada apa pak Tadi sholat baca usholi Emang kenapa pak Baca usholi hukumnya haram Waduh Dalam hati ini orang Acakin berantem nih Dia bilang baca usholi Haram hukumnya Kan kita kalau mau sholat Sebelum Takbir Ngadab kiblat Kan baca usholi dulu Usholi Fadul maghribi Salat Tarokatin Mustaqbilal Qiblati Adan Lillahi Ta'ala Mulut selesai ngomong Tangan angkat Bergerak Sambil ucap Allah Sambil ucap Allah Hati kita Mbarengin Sahajaku Saya sholat maghrib Tiga rokat Menghadap kiblat Fadul Karena Allah Ta'ala Huakbar Biar sinkron Antara mulut Sama hati Ini madhab Imam syafi'i Biar tambah khusyuk Yang kagak boleh Bagaimana Yang gak boleh Baca usholi Habis takbir Allahuakbar Usholi Fadul maghrib Ini yang kagak boleh Lalu udah takbir Baca usholi Terus yang gak pake usholi Bagaimana pak ustad Ya gak Kenapa Kenapa orang gak baca usholi Karena baca usholi Bukan rukun dalam sholat Kita udah mau kepepet Waktu maghrib Langsung aja takbir Allah Barengin niat dalam hati Huakbar Sah Bahkan kalau menurut saya Sebelum kita takbir Nyanyi Masih boleh Kita mau sholat nih Ngadap kiblat Sebelum takbir Nyanyi Sampai hatimu Sampai hatimu Begitu tega Di depan mataku Kau jual cinta Begitu hina Begitu rendahnya Dirimu rela Ditukar rupiah Betapa lemah imanmu Tak mampu menahan nafsu Tak sudi Tak sudi lagi Ku melihatmu Sampai hatimu Allah Niat barang yang di hati Allahu Akbar Menurut ilmu fikir Sholat kita Sah Kenapa saya katakan sah Nyanyinya sebelum takbir Cuma masalahnya dimana Masalahnya kita punya otak Apakah enggak Masa kita mau sholat nyanyi Itu masalahnya Ini Makanya ini pentingnya ilmu Disitu Makanya anak-anak santri Jangan pernah kita bosan Ngaji terus Ngaji Ngaji Orang ngaji Enggak ada ruginya Kumpul di pengajian Di majlis Dosa diangkat Amin Pahalanya luar biasa Dicatat pahala kita Sama seperti sholat sunnah Seribu rokat Pernah sholat seribu rokat Boro-boro seribu Sholat trawe aja Niat jadwal imam Malam ini trawe Imamnya dia Lama nih Lama nih Lama Pindah Pindah trawe Pahalanya sama Seperti kita Mensholatkan zanazah Seribu zanazah Pahalanya sama Seperti kita Menjenguk orang sakit Seribu orang sakit Pernah nengokin Seribu orang sakit Emang enggak pakai modal Minimal jeruk Dua kilo Bawa Nengokin orang sakit Nggak bawa apa-apa Sampai di rumah sakit Buah-buahan orang sakit Dimakanin Nih Makanin pentingnya Kita ngaji Kumpul di pahasis taklim Dipesantren Apalagi Diajarkan kita Diajarkan disini Mandiri kita diajarkan Akhlak diajarkan Ilmu agama diajarkan Kenapa? Hati-hati Dijajah sekarang Pemuda-pemuda kita F yang pertama Fashion Pakaian F yang kedua Food Makanan kita Jujur Makanan sekarang Luar biasa Beda sama makanan zaman dulu Dulu makannya Uli Dodol Wajik Rengginang Renggining Kwecerorot Akar kelapa Kedeblak Sagon Geplak Ongol-ongol Obyo Cucur Gemplong Abuk Sagon Bebe makan Sagon Nggak boleh ngomong Nyembur Makanan anak sekarang Hamburger Kentucky Fried chicken Cornet Pizza Hot dog Hot artinya panas Dog artinya anjing Abis anjing panas Digegaras Semana kita Tantangan berat Dulu orang tua kita Galak Tegas Nonton layar tancap Aja susah pak Apa kata orang tua Masuk kamar Koncin pintu Lu keluar Kaki lu patah Sekarang anak kita Bagaimana mau dikoncin pintu Filmnya masuk ke kamar Filmnya masuk ke rumah Filmnya ada di handphone Anak-anak sekarang Lihat lebih gandung Dengan handphone Dengan gadgetnya Apa yang dia nggak ada sekarang Semua mensos punya Ada instagram Ada facebook Twitter Itu kalau facebook Anak-anak ABG Kalau facebook Namanya Aku selalu Ciut Begitu nama dia Bikin status Galau kalau malam statusnya Bikin status Apa yang anda pikirkan Di malam yang sunyi sepi Kugoreskan pen aku Di atas kertas yang putih Ternyata selama ini Diam-diam diriku Mencintaimu Tulis paragraf baru Aku tak peduli kau milik siapa Karena menyinta Bukanlah dosa Seandainya kau terima cintaku Takkan ku lepas cintamu Sampai memutir rambutku Bikin hashtag Markona sayang P.A. Udah Udah kacau pak Godaan tantangan berat Hiburan anak kita Passion Diajar lagi dengan app yang ketiga Passion Apa Pakaian Ada lagi Food Makanan Fun Hiburan anak-anak kita Sekarang tantangan berat Maka inilah Santri harus menjadi Tolak ukur Jadi Siap Gantiin yang tua-tua Masuk terjun ke masyarakat Kalau sudah terjun ke masyarakat Pesan saya cuma satu Jangan minta dihormati Hormatilah orang lain Kenapa? Karena orang yang minta dihormati Itu orang yang tidak terhormat Kenapa? Karena masih minta-minta Hargailah orang lain Jangan pernah kita minta hargai Kenapa? Karena orang yang minta dihargai Itu orang yang tidak berharga Kenapa? Karena masih minta-minta Kalian santri Terjun Jadi contoh di masyarakat Ustari Kiai bakal gantiin Kalian semuanya Kesian Masih cakep Musola cakep Isinya aki-aki mulu Yang adan aki-aki Aki-aki kan tahu sendiri Udah parmetik Tidak ada giginya Adan aki-aki Udah adan subuh Atolah Atolah Ya ilahailallah Tetangga musola ngomong Ke bos apa terlepas Yang muda Bagi tugas Yang adan anak muda Enak Kenapa? Dengan ilmu Hidup jadi mudah Kalau ada ilmunya Yang kedua Dengan seni Hidup jadi indah Orang kalau ada seninya Hidupnya enggak kaku Buktinya baca Quran Pakai seni Enak Ustaz Darwin tadi Pakai seni Seni tilawah Lebih adem Indah terasa Baca solawat Pakai seni Seni hadraw Seni marawis Lebih indah didengernya Coba baca solawat Enggak ada lagu-lagunya Kurang enak Kaku Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Kurang enak Kalau pakai lagu Kalau pakai lagu enak Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Enak didengernya Adan tadi itu Di musholat Di masjid Kalau enggak ada lagunya Kaku Allah wakbar Allah wakbar Kaget orang Pakai lagu dong Yang suaranya enak Lagunya bagus Jangan kayak bocah kampung saya Adan yang benar Lagunya salah Lagu dangdut dibuat adan Adan maghrib Orang pernah dengar semua Hayala salah Hayala salah Hayala salah Hayala salah Hayala salah Hayala salah Allahu akbar ya Dengan seni hidup jadi indah Makanya luar biasa bang Kita salut sama bang Bang Haji Roma Irama Itu Haji Roma Irama luar biasa Hidup pakai seni Selalu indah Makanya awet muda Udah 72 tahun Beliau orang yang cerdas IQ-nya tinggi Yang dia lihat Yang ditonton Langsung dihayalin Jadi lagu Itu bang Haji Oma Hebat Tulis ambil kertas Ambil bulpen Tulis Jadi lagu Jadi duit Oh hebat bang Haji Oma Ada anak muda ngetrek Neng motor Langsung dia terinspirasi Jadi lagu Rem tangan Rem tangan Rem tangan Sekuat tenaga Jadi lagu Oma hebat Oh rintangan Ada aki-aki lagi nyiramin kebun Wah dibikinin lagu mau dia Nenteng ceret Nenteng ceret Nenteng ceret Nenteng ceret Nenteng ceret Jadi lagu Oma cerdas Ada orang nyolong pisang di kebun Wah ada yang nyolong pisang nih Langsung dia bikin lagu Terinspirasi Jangan ditebang Huh Jangan ditebang Karena itu pun pisang orang Banyak orang berkata Dalam mencari nafkah Cari yang haram saja Sudah susah Apalagi yang halal Jangan ditebang Bu Jangan ditebang Karena itu pun pisang orang Jangan ditebang Jangan ditebang Karena itu pun pisang orang Jadilah Oma cerdas Ya gak percaya dia Cerdas Bang Haji Oma Mak Mukanya IQ-nya hebat Beribuan album Beribuan lagu Dia karang semuanya Sampai temennya Haji Tatang Kemana-mana Berdua Haji Tatang Jadi lagu Haji Tatang Hidup dengan seni indah Dengan agama Hidup jadi terarah Orang kalau ada agamanya Hidupnya terarah Insya Allah aman Maka anak-anak kita Bapak ibu Yang sebagai wali santri Jangan kecil hati Jangan pesimis Anak kita masukin ke pesantren Keluar jadi apa Ustaz Anak saya masuk pesantren Ntar keluar jadi apa Jadi orang Masa jadi kebo Iya dong Orang ditanemin ilmu Ilmu yang bakal Jagain anak kita Tapi kalau diwariskan Harta Anak-anak kita Harta yang dia jagain Duit banyak Harta banyak Belum tentu tenang Rumah cakep Bagus Mobilnya banyak Rumahnya cakep keren Dijagain satpam Tidur baru sebentar Ada suara dari atas Glotek kaget Dia kira maling nyampe Gak tenang Tapi orang yang berilmu Kiai ulama Ustaz Lihat rumahnya Enggak ada yang dijagain Satpam Lagian juga maling Tahu urusan Apa yang gue colong rumah Ustaz Kitab yang gue colong Ini berkah Kenapa kita pengen Anak-anak kita yang keluar Dari sini Menjadi anak yang soleh Anak soleh Insya Allah Pinter Tapi anak pinter Belum tentu soleh Anak kalau pinter doang Kerjaannya Minter-minterin orang tua Tanah udah dijual Ngakunya belon Itu bocah pinter Tanahnya itu-itu juga Suratnya dia bikin ada empat Karena pinteran Dapat warisan Banyakan Adanya yang bontot Dapat pojokan Mana pojokan kuburan Ngkong Ngkong dalam kubur Ngomong lagi Bu sehat kegusur lagi Gue ini Ini gara-gara bocah pinter Makanya anak kita Tanemin agama dulu Kalau agama sudah mantep Insya Allah Gedenya mau jadi apa Ustaz Anak saya masih kecil Bakatnya main obeng mulu Ntar gedenya jadi montir Montir yang beriman Ngerti agama Tanemin agama dulu Anak saya lain dari yang lain Masih kecil Mainnya kapal-kapalan mulu Pilot Ntar gedenya jadi pilot Yang beriman Ngerti agama Anak saya masih kecil Mainnya tembak-tembakan mulu Pau Ustaz Yaudah Ntar gedenya jadi abri Polisi Jadi abri polisi Yang beriman Ngerti agama Anak saya lain dari yang lain Pau Ustaz Dari masih kecil Korengan mulu Nah dokter itu dokter-dokter Insya Allah Gedenya jadi dokter Yang beriman Ngerti agama Alhamdulillah Ini bangga kita Pak Banyak santri Luar biasa Kenapa? Karena cikal bakal Penerus generasi Yang akan datang Dulu Rasulullah Pernah menjadikan Usama bin Zaid Umur 11 tahun Dijadikan panglima perang Oleh Rasul Sahabat yang lain bertanya Ya Rasul Kenapa Usama bin Zaid Umur 11 tahun Engkau dijadikan panglima perang Apakah kami-kami yang senior Gak mampu? Apa jawab Rasulullah Biar ada kaderisasi dalam Islam Kalau yang tua sudah merasakan muda Yang muda belum merasakan tua Tampil yang muda-muda Alhamdulillah Ini enak Kadang-kadang kita ngenas Masih cakep yang ngisi Aki-aki mulu Yang adan Aki-aki Yang komat Aki-aki Baca Quran Aki-aki Salawatan Pengaruh luar dari dalam Dihancurkan agama kita Menghancurkan agama Islam Pemuda yang agamis Dinamis Kreatif Jangan jadi pemuda yang alkoholis Ganjais BKS Morfinis Ntar kalau terakhir Morfinis Jadi mampuis Kalau udah mampuis Abis sudah Jangan sampai kayak gitu Ada anak kampung saya Mabok anak muda Si Udin mabok Pulang subuh Jalan lima langkah Mudura dua langkah Enggak Enggak jelas Ditanya sama Paji Dari mana Din Saya mau Ke masjid lah Emang Paji doang Mau ke masjid Lu mabok Din Emang apa Paji Orang mabok Emang gak boleh apa Masuk masjid Eh lu mabok Jangan sembahyang Tenggak bener Paji Emang Paji doang Apa yang mau masuk sorga Saya kan pengen masuk sorga Nih anak si Udin mabok Ditanya sama Paji Emang lu Mabok apa kagak Emang apa sih Paji Orang mabok Wah Gue tanya dulu Kalau bener kagak mabok Subuh berapa rokat Din Ya Elah Paji Pake nanya Begitu Subuh dimana-mana Empat rokat Waduh bener Mabok lo Din Pagi sana Pagi si Udin Pulang Jalan sempoyongan Ketemu sama teman Si Amin Dia tanya Dari mana lo Din Gue mau ke masjid Enggak dikasih Mabok Lu mabok Emang gak boleh sih Min Lu lagu banget Samanya aja Lu mabok Kau ada kata mabok Emang gak boleh ke masjid Orang mabok Eh orang mabok Gak boleh sebayang Lagu Lu mau ke mana Min Lagu mau ke masjid Gue mau musholat Mau sholat Sekarang Lu gue tanya Damin Nanya apa lo Subuh berapa rokat Min Ya gue yang waras Gue tanya Subuh dimana-mana Dua rokat Din Ya Lu jangan ke musholat Damin Gue aja tadi Yang empat rokat Diusir sama Pak Haji Apalagi lo yang tibang Dua rokat tuang Ini kan PA nih Bang Ini Udah gak bener Udah Makanya Masya Allah Generasi muda kita Luar biasa Pak Kalau tantangan berat Godaan berat Sekarang tanemin agama Akhlak yang mulia Kenapa Rasulullah hijrah Dari Mekah ke Madinah Yang pertama dibangun Bukan mal Yang pertama beliau bangun Di Madinah Bukan hotel Bukan apartemen Bukan kereta Cepat Yang beliau bangun Adalah akhlak manusianya Kalau akhlak manusianya dibangun Insya Allah Negeri kita aman Jangan kita bicara Revolusi mental Revolusi mental Sementara Anak-anak kita Gak diajarkan agama Tanamkan ilmu agama Yang kuat Mantap Nanam padi Rumput bakal ngikut Berkah Enak Orang tua Jangan kecil hati Masukin anak ke Madrasah Ngaji lekar aja Orang sekarang Ogah Pak Masukin anaknya Sekolah doang Dibayarin tuh SPP-nya seragamnya Bayar semuanya Eh kita ngaji lekar Di kampung Ngaji Quran Itu bocah Masya Allah Pak Bu Datang kayak kebo Pulang kayak kebo Kagak dianterin Iya Emang usah Ngarapin malam Malam senen Malam minggu pre Malam sabtu Dah ngomong Anak-anak Jangan lupa besok Malam senen Bayaran Yang gede 10 ribu Yang kecil Goceng Itu tunggu-tungguin Malam senen Ngajar Pak Eh hujan Agar yang datang Bocah air Datang yang rajin Betiga-tigaan doang Yang itu kita ajarin Geblek banget Yang itu udah nyender Yang itu nanya Malu nanya Oh anak sekarang Bu tanya Kritis-kritis Pak Masa nanya itu Akal-akalan doang Postan nanya Nanya apa Saya lagi sholat Pak Ustad Terus Kentut Kira-kira batal gak Pak Ustad Ya batal Pak Ul Lu nanya pengetes gue Bukan begitu Pak Ustad Kalau udah batal Saya mau sholat lagi Kira-kira harus wudhu lagi gak Ya wudhu dong Masa gak wudhu Terus lagi wudhu Kira-kira saya basu muka gak Pak Ustad Ya basu muka Nanyanya banyak Itu inti pertanyaan saya Sama Ustad Gak masuk akal Pak Ustad Masa yang kentut pantat Yang di basu muka Ada yang nanya begitu Bu Saya Saya gak jawab Saya balik tanya Lu kalau kentut yang malu Muka lu apa pantat Lu jawab Muka saya Ustad Malu Nah makanya muka lu yang dicebokin Suwe lu Nanya bikin darah Kita naik aja Nih Bang Sekarang banyak agama Dikaitin akalnya doang Nanya yang gak gak Anak-anak kita sekarang Kritis-kritis Sok kritis Postan nanya dong Nanya apa Saya ngirim fatihah Buat yang meninggal dunia Itu kira-kira fatihah saya Sampai gak Pak Ustad Saya gak ke Jawa Saya balik tanya Lu ngirim fatihahnya kapan Kemarin Pak Ustad Saya kirim Nah terus fatihah yang lu kirim Balik pulang gak Gak usah Masa fatihah balik pulang Ya kalau gak balik pulang Berarti nyampe Ya orang aja kirim Gak gue balik-balik Berarti kan nyampe Kita punya handphone aja Ada pulsanya SMS Nyampe Itu handphone yang bikinan manusia Apalagi fatihah Yang produknya Allah Lebih nyampe lagi Jaringan Allah Lebih luas Daripada jaringan Telkomsel Indosat XL Apalagi tri Ya jarang nyambung Si Mujan sinyal hilang Tri Nyambungan mas Rasem jengkol Baru nyambung Banyak orang PA Sekarang Kalau gak percaya Mati dulu Saya kata gitu Lu mati gue bacain Fatihah di atas kuburan Kalau gak nyampe Balik lagi Lu miskol dari dalam kubur Ini pentingnya kita Pak Masya Allah Islam itu enak Hukum agamanya Hukum Islam itu gampang Tapi jangan digampang-gampangin Sekarang banyak orang Kaitin akal-akalnya doang Anak-anak itu datang aja Yang bertitikan yang Rajin Nanya Nanya mu Nanya Oh Asal kita ceram aja Diprotes Pak Ustadz Saya ceram nih Anak-anak Siapa orang yang menyantuni Anak yatim Kemudian mengusap Kepala anak yatim Itu pahalanya Sama dengan jumlah Rambutnya Bu Canya letuk di belakang Ustadz nanya dong Kalau anak yatimnya Botak bagaimana Ada aja bu Yang ditanya Guru Kita katanya Udah Hitung pori-porinya Pak Ul Saya kata gitu aja Udah Emang harus begitu Bu Sekarang Kritis-kritis Kencing kok Gak boleh Ngadepin Qiblat Gak boleh Iya Pak Ustadz Eh besok kita kencing Ya intip Kan songong itu Pak Ustadz Maren bohong Saya lihat kencing Ngadepin Qiblat Yang namanya guru Akalnya banyak Iya emang gue Ngadepin Qiblat Cuma punya gue Gue takut ke kiri Saya kata gitu aja Udah Guru dilawan Ini ada banyak P.A-nya udah Banyak ngaji kita Ilmu ada Wah sekarang Kalau kita gak kuat-kuat Bu Anak-anak kita sekarang Tantangan berat Maka saya pentingnya Saya titip sama ibu Sama bapak Wali santri Ayo Perhatiin anak-anak kita semua Ma fil abah Fil abnah Yang dikerjakan orang tua Bakal dikerjakan anak Kalau bapaknya kalong Anak kampret Bapak nyolong Anak nyopet Jangan kecil hati Apalagi ibu Saya titip Karena ibu lebih dekat sama anak Yang lebih sayang sama anak Mak Ibu yang lebih dekat sama anak Luar biasa Kenapa emak yang lahirin Sebelum lahir bunting dulu Dapat dua bulan Muntah tiap jam Mengidam Uwa Uwa yang diminta Yang aneh-aneh Tengah malam Ngidam pengen Nyium pala Pala kereta 89 bulan Tambah kesiksa Tumak tidur miring Kayak nomor tiga Celentang Kayak kubah masjid Tengkurep Takun jomplang Tuh perjuangan emak Anak-anak muda Dengerin Saat-saat mengelahirin Pilihan cuma dua Kalau gak hidup Tuh mati perjuangan emak Mula sakit perut Dicari lakinya Aduh bang Sakit bang Aduh bang Suami nyamperin dikit banget Ngomongnya sabar aja neng Emang ada bagian lu Segitu doang Emak kita diperiksa Kebidan Pembukaan satu Pembukaan dua Pembukaan tiga Sampai pembukaan sembilan Gak terbuka-buka ya pok Tuh Pembukaan tiga aja Pinggang belakang Rasanya pegel Panas Pembukaan tiga doang tuh Keluar anak bro Katanya bu Masa saya bunting Anak keluar bro Kalah ke alam dunia Masih sakit Peribu lumur darah Emak sambil ngerinti Alhamdulillah Anak gue selamat Gak ada ibu-ibu Abis ngelahirin marah-marah Pas keluar Anak ada Tujuk Gara-gara lu Nisyalan lu Gak ada Saking sayangnya itu Emak sama anak Dimandiin Di bedong Ditimang-timang Ditimang-timang Disayang-sayang Dicanyiin sama emak Anak raja Anak raja Anak raja Anak raja Bapaknya padahal Tukang ojek Nah biar bapaknya Tukang ojek Tetap anak raja lah Gak mungkin Emaknya ngudang-ngudang Anak tukang ojek Anak tukang ojek Gak ada Tetap anak raja Raja ojek Makanya luar biasa Makanya ibu Lebih dekat sama anak Yang lebih sayang Sama anak emak Ayo perhatiin Punya anak kecil Tengah malam nangis Yang bangun siapa Emak Bapak emak kagak bangun Dengar bocah nangis Siapa nangis bocah Guinjak bocah Guinjak bapak Kurang telaten Makanya ibu-ibu Kalau kondangan Acara muludan Rajaban Itu gak pernah ketinggalan Lentas kecil Ada tuh di bawah selalu Itu ada fungsinya Ada kue talam Nganggur comot Pasukin Ada kue pepek Buntel Ada pisang Masukin Semua Buat siapa yuk Buat anak Tuh emak tuh Nyuapin anak makan Anak belum mangap Emaknya udah mangap duluan Anek-aneng Aak tayang Makanya yang rata-rata Mati duluan Bapak-bapak Kalau bapak mati duluan Anak masih banyak Rapi diurusin Emaknya Bener bo Dia kuli nyuci Dagang gaduh-gaduh Gedein tuh anak Tapi kalau emak Mati duluan Anak masih banyak Berantakan Bapaknya kawin lagi Bener bo Makanya emak Luar biasa Satu orang emak Bisa ngerawat Sepuluh orang anak Tapi sepuluh orang anak Belum tentu bisa ngerawat Satu orang emak Ini macam-macam Mama emak Enak muda Ayo Orang tua Keramat kita Ibu luar biasa Ditanya Rasulullah Oleh anak muda Ya Rasul Siapa yang saya hormati Di dunia ini pertama kali Ibumu Lalu siapa Ibumu Kemudian siapa Ibumu Lalu siapa lagi ya Rasul Baru Bapakmu Ibu 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 Baru Bapak Ibu disebut tiga kali Bapak disebut Satu kali Ibu 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 tiga Bapak Bapak Satu Satu Bapak Ini hitung-hitungan bagaimana Sini Bu Ibu yang ngitung Saya ngikutin doang Ibu disebut tiga kali Bapak disebut Satu kali Ibu Ibu tiga Bapak Bapak Satu Bapak Iya bener Tiga Ibu Masa satu Bapak Tiga Bapak Tidak ada Masya Allah Pentingnya kita Pak Bu Nih Ayo anak-anak kita Jangan kecil hati Kita kumpul disini Insya Allah berkah Luar biasa Amin Mudah-mudahan Anak-anak kita yang keluar dari Yayasan Pendok Pesantren Nurul Furqon Mudah-mudahan Jadi anak yang solehin dan solehat Amin Ya Rabbal Berguna bagi agama Nusa dan bangsa Mudah-mudahan Menjadi Buah hati Belahan jantung Sebagai penerus cerita Dan pelanjut sejarah Buat kita Biar kita Anak-anak kita Biar bisa paham ilmu agama Orang tua meninggal dunia Dapat pensiunan pahala Dari anak-anak kita Jangan mengejar Semang sekolah Ijasa doang Ijasa sama dengan pekerjaan Kalau berarti Nggak dapat ijasa Nggak dapat pekerjaan Yakin Ilmu agama Akan membawa keberkahan Maslahat dunia akhirat Amin Ya Rabbal Itu yakinin Kesitu Kenapa Nabi Allah Ibrahim Pernah berpesan Kepada anaknya Apa kata beliau Mata budu Namim bakdi Hei nak Nanti ketika aku Nggak ada Siapa yang kamu sembah Yang ditanamkan Iman dulu Tapi orang sekarang Yang modern Berfikirannya beda Mata kulu Namim bakdi Hei neng Ntar bapak Kalau udah nggak ada Lu makan apa Akhirnya apa Sekolah sama dengan ijasa Ijasa sama dengan Pekerjaan Kalau ngedapet ijasa Ngedapet pekerjaan Artinya apa Orientasinya perut doang Maka kita bangga Anak-anak kita Di pondok pesantren Diajarkan ilmu agama Ditanamkan ilmu agama Diajarkan ilmu-ilmu umum Insya Allah Lihat bakat anak-anak kita Kita doain Orang tua Doain Bu 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 Belajar berhasil Ada tiga kuncinya Yang pertama Anaknya harus rajin Benar-benar Sungguh-sungguh Dalam belajar Yang kedua Orang tuanya Harus benar-benar Ikhlas Mendoakan Anak yang sedang pesantren Dan yang ketiga Gurunya pun bersungguh-sungguh Mengajarkan anaknya Anak-anak santri Insya Allah Kalau itu semua yang dikerjakan Akan mendapatkan berkah Selamat anak-anak kita Dunia akhirat Diajarkan Quran Baca Al-Quran Ngaji disini Ngaji jangan setengah-setengah Latihan kiroat silahkan Diajarin disini Hafalin Lagu-lagu ajarin semua enak Jangan kayak bocah kampung saya Bu Masya Allah Ngaji setengah-setengah Ngaji Ula Ula Nyebut ula Ika Ula-ula doang Ula Ula Emaknya sampai kaget Ambil balok Gedik itu ula Emaknya ketakutan ada ula Iya Jangan begitu Lanjutin aja Ini kadang-kadang ngaji Uwa 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 doang Uwa 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 Walu kondangan Makanya jangan begitu Ngaji semuanya Insya Allah Apa yang kita niatkan disini yang baik Doa-doa dari orang tua Doa dari guru Berkah Ingat ilmu banyak Jangan pernah kita sombong Hai anak-anak santri Kenapa Berkah ilmu Nyari ilmu itu susah Dan mencari manfaat ilmu kita Susah Lebih susah lagi Cari ilmu susah Menjadi Manfaat ilmu kita Lebih susah Hormati guru kita Hargai guru kita Insya Allah Kalau kita hormati guru kita Jangan pernah menyakiti hati guru kita Insya Allah Guru ikhlas ridho Dan kita minta akui Bahwa kita sebagai santrinya Sebagai muridnya Dari guru-guru kita Insya Allah Mudah-mudahan Acara Khirusana ini Nanti acara wisuda Belum nih Udah sengah satu ya Karena perut lapar Belum makan Tadi Dari tadi Nyampe Belum dikasih Tawar-tawarin Makan Kasih kopi doang Belebek Urut saya Doain Doain saya Biar gemuk Biar gemuk Biar sehat Ya Allah Ini potongannya gamis Begini bu Kalau dibuka sama Mau tiang tenda Makanya saya dikatain Atlet Aduh Ustaz Tilek kayak atlet Girang saya dikatakan atlet Ternyata singkatan Atlet antara tulang dan kulit Ya Allah Ini begini potongannya Bu Ya orang lihat saya Jangan kan sakitnya Sehatnya Jangan kena Sengiat saya Apalagi sakitnya Dah doain saya Ya dah Kapan-kapan Kalau masih penasaran Ya ngundang lagi Kalau udah kapok Jangan-jangan diundang lagi Jangan salahin saya Ya dah Dah Ini aja Barangkali yang dapat saya sampaikan Kita baca fatihah Minta kepada Allah Ibu Bapak Semua Hadirin Yang ada disini Para santri Semuanya Kita berharap Sebentar lagi Kita masuk Ramadan Kita diberikan sehat Walafiah Diberikan panjang umur Diberikan rizki yang banyak Yang halal barokah Allah jauhkan dari bala Allah jauhkan dari musibah Allah jauhkan dari malapetaka Allah selamatkan kita di dunia Dan selamat pula di akhirat Anak-anak kita yang sedang belajar Yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya Kita doain semua Yang sedang menuntut ilmu Allah berikan kemudahan Allah berikan kepahaman Allah berikan ilmu yang manfaat Allah jadikan anak-anak kita Menjadi anak-anak yang salihin dan salihat Sehingga kedepannya anak-anak kita Menjadi khairun nas Anfa'uhum linnas Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Niyyat Al-Qabul Al-Wusul Al-Fatihah Al-Fatihah Ibu bapak hadirin Jamai yang berbahagia ini saja Barangkali yang dapat saya sampaikan Banyak kekurangan Banyak kesalahan disini Salah disini Pasti banyak salah Mohon dibukakan pintu map yang seluas-luasnya Maksud hati memeluk gunung Apa daya gunungnya meletus Kalau ada sumur di ladang Boleh kita menumpang mandi Kalau ada umur kita panjang Boleh numpang mandi lagi Ini saja yang dapat saya sampaikan Jangan lupa Anak pitik dimakan tikus Ambil plastik tolong dibungkus Ya kalau ada Ya kalau ada Ya kalau ada Ya kalau kagak Bagaimana ke usahain juga Ya bukan ngingetin Ngasih tau doang Takut kelupaan Yang lagi repot Gak boleh ngomongin gituan Sebenarnya Cuman ngingetin doang Bu Gak apa-apa Saya dimana-mana cerama Gak perlu amplop Saya ma Isinya juga gak perlu Saya gak perlu isinya Amplopnya Yang penting jumlahnya Tuh salah lagi Ngomong dah Ya elah elah Jangan ngomong begitu Pak Mali Gak boleh Dosa bu Guru saya ngajarin Kalau udah kiai cerama Minta dibayar Dosa itu kiai Kiai cerama Minta dibayar Dosa Lebih dosa lagi Mengundang kiai Kaga bayar Itu yang Saya ngeri Tuh kan Dianggap Dianggap Bicanda ini Ya Mohon maaf Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuh Tuh